Produsen pesawat asal Amerika Serikat, Boeing, saat ini sedang menjadi sorotan akibat serangkaian insiden yang terjadi di seluruh dunia pada 2024. Hal ini membuat reputasi Boeing Anjelok dan menghadapi pertanyaan dari beberapa pihak terkait kemampuannya memenuhi standar kualitas dan keselamatan. Hingga Kamis 16 Mei 2024, tercatat terdapat 8 insiden pesawat Boeing yang terjadi di seluruh dunia sepanjang 2024. Pada Januari 2024, terdapat 3 insiden Boeing yang semuanya terjadi di Amerika Serikat. Peristiwa pertama terjadi pada Jumat 5 Januari 2024 pada penerbangan Alaska Airlines dari Portland, Amerika Serikat ke Ontario, Kanada. Setelah beberapa saat lepas landas, panel pintu kabin meledak di udara dan menyebabkan satu sisi badan pesawat memiliki lubang menganga. Masih di bulan yang sama, sebuah penerbangan Atlas Air mendarat darurat di Bandara Internasional Miami, Amerika Serikat pada Kamis 18 Januari 2024. Insiden tersebut disebabkan oleh kebakaran mesin dan menunjukkan adanya lubang seukuran bola softball di atas mesin. Dilaporkan tidak ada korban dalam insiden tersebut. Insiden ketiga di Januari adalah hilangnya ban hidung pesawat saat lepas landas di Bandara Hartsfield-Jackson, Atlanta, Amerika Serikat pada Sabtu 20 Januari 2024. Beruntung 184 penumpang dan 6 kru pesawat dilaporkan selamat. Insiden yang melibatkan pesawat Boeing kembali terjadi selama penerbangan dari Sydney, Australia menuju Auckland, Selandia Baru pada Senin 11 Maret 2024. Insiden tersebut membuat penumpang terlempar ke langit-langit lalu jatuh ke lantai saat pesawat kehilangan keseimbangan di ketinggian. Selain itu, menurut kesaksian, beberapa penumpang juga merasakan pesawat sempat menukik. Dilaporkan 50 orang dilarikan ke rumah sakit setibanya di Auckland akibat insiden tersebut. Di bulan April, tepatnya Minggu 7 April 2024, penutup mesin pesawat Boeing 737-800 yang digunakan oleh maskapai Southwest Airlines jatuh saat lepas landas. Akibat dari peristiwa tersebut, pilot memutuskan untuk kembali ke Bandara Internasional Denver, Amerika Serikat dan beruntung tidak ada korban luka dari peristiwa tersebut. Pesawat Boeing 737-800 yang membawa 78 penumpang menuju Bamako, Mali dan disewa oleh sebuah perusahaan swasta bergelincir dan keluar dari landasan pacu di Dakar, Senegal, Kamis 9 Mei 2024. Atas peristiwa tersebut, 11 orang dilaporkan mengalami luka-luka dan membuat Bandara ditutup sementara. Sehari setelah insiden tersebut, kecelakaan pesawat yang melibatkan perusahaan Boeing kembali terjadi. Sebuah pesawat Boeing 737 terpaksa mendarat darurat setelah lepas landas karena adanya masalah di salah satu sayap di Fukuoka, Jepang pada Jumat 10 Mei 2024. Penerbangan yang seharusnya mendarat di Guam tersebut terpaksa berbalik ke Bandara Fukuoka, Jepang. Tidak ada korban dalam insiden ini, namun akibat insiden tersebut, landasan pacu ditutup dan kru melakukan pemeriksaan rutin setelah mendarat. Insiden terbaru, pesawat Boeing 747-400 milik Garuda Indonesia Rute Makassar-Madinah mengalami gangguan mesin dan mengeluarkan percikan api. Pesawat yang mengangkut jemaah haji asal Indonesia tersebut sempat berputar 30 menit sebelum kembali mendarat di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Rabu 15 Mei 2024. Seluruh penumpang dilaporkan selamat dan jemaah kembali diterbangkan ke Madinah dengan pesawat pengganti pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih telah menonton!